jujur mawan, aku akhir-akhir lagi undang ngaji aku mikir si malakam dari panitia, nangomah, terus ngundang ngaji ngerti aku malakam bingung antara tak terima dan tidak, dilema kata tak terima hati kok gak cocok kata tak tolak kok ya jaman ngomong emani pikiranmu lak duit ngono wong cungkup padahal aku ngaji nanti ya gak tau mikir duit lelapa, terus dipikir panitia kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang umur sehah wa'afiyah Karuniakan kekuatan dohir batin kepada beliau untuk terus membimbing umat Mencintai dan dicintai Rasulullah SAW Serta mendapatkan rida Allah SWT Para kiyai, para bunyai, para sesepuh Yang kita ta'zimi, kita suhuni, pangestu, dan doa Pejabat pemerintah, baik Sipil, TNI, maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya Dari Forkopimca, Kepala Desa, Perangkat-Perangkat Desa, Tokoh-Tokoh Masyarakat Segenap tamu undangan yang kita hormati Sahibi Ta'wah, Sahibi Haljah Panjeninganipun, Bapak Ahmad Erwanto, sekalian Ibu Jumiyati dan keluarga besarnya Sahabat-sahabat Banser, adik-adik santri Ahbabul Mustafa Lamongan Para Anugerah Ilahi Dan seluruh jamaah yang mudah-mudahan Dikaruniai panjang umur, sehat walafiat Makin mantap Islamnya Makin kuat imannya Makin bagus akhlaknya Makin istiqamah ibadahnya Makin sempurna takwanya Dalam rangka Syukuran Khitan Ananda Ahmad Awfar Alif Kurniawan Ini masih dalam suasana Aidul Fitri Terlebih dahulu Saya menghaturkan doa Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in Ja'alanallahu wa iya'kum minal a'idina wal fa'izin Kula'amin wa antum bikhairin Mudah-mudahan Setelah Menjalankan Proses Madrasah Ramadan Satu bulan Seluruh ibadah kita Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kita Digolongkan Menjadi orang-orang Yang kembali fitrah Semoga Ibadah Ramadan Yang telah kita jalankan Mampu Memperbaiki Kualitas diri kita Serta meningkatkan Prestasi Ibadah kita Amin Allahumma Amin Allahumma Artinya Ramadan itu Training Center Ramadan itu Bulan Bulan Daurah Bulan Tarbiah Sekaligus Bulan Riyadhah Bulan Pelatihan Bulan Pendidikan Diharapkan Setelah Satu bulan Kita mengikuti Madrasah Ramadan Ada Perbaikan Dan peningkatan Ibadah Baik Mahdoh Ibadah Ritual Maupun Muamalah Ibadah Sosial Kalau boleh digambarkan Sebelum Ramadan Ibarat Ular Kotor Jangankan Dari dekat Dari jauh Saja Ular Ningu Cici Yogatel Gilani Gigoni Ngerusak Tau no Wong Seneng Ngambil Ular Kehadirannya Tidak Membawa Harapan Tapi Kehadirannya Sebagai Ancaman Ular Itu Hama Perusak Apa saja Yang ada Di hadapannya Diembat Apapun Yang ada Di sekitarnya Disikat Nggak Perduli Hukum Nggak Perduli Milik Siapa Dia Tinggal Dimana Saja Pasti Ngerusak Ular Manggon Godong Godong Rencem Bolong Bolong Manggon Tanturan Tanturannya Gering Manggon Duk Nggone Buah Buah Bosok Manggon Duk Nggone Untune Arak Igu Untune Kerowok Ular Ngerusak Makanya Lekan Nguang Duk Kampung Duk Duk Deseo Ngeru Wese Igu Biasanya Diharani Ular Duk Ini Wanten Ular Katap Termasuk Igu Ular Ranaan Paling Akeh Ular RTP Itu Gambarannya Kita Sebelum Ramadan Kotor Kakean Maksiat Kakean Doso Nah Kemudian Ular Itu Berproses Jadi Kepompong Bahasa Inggris Ngentung Ngentung Igu Poso Makanya Entung Gak Mangan Gak Ngombi Gak Rabinan Tawar Hano Entung Ngang Rabinan Entung Sarungan Kosek Talah Entung Iyoy Sarung Mangga Iyoy Kan Gelem Takai Sarung Mangga Tapi Datiwa Abimano Disik Allah Masih Allah Muhammad Eh Entung Itu Poso Kamangan Gak Ngombi Gak Rabinan Ini Cuma Gila Gila Entung Dilar Dikit Itu Aslin Dikir Lah 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 Model Koyok Gak Handel Tawang Dikir Poso Eh Lulus Lolos Dalam Dalam Mengentung Keluar Dia berubah Jadi Kupu Kupu Bukan Hanya Namanya Saja Yang Berubah Bentuknya Juga Berubah Makin Seksi Warnanya Juga Berubah Makin Indah Perilakunya Juga Berubah Makin Baik Ketika Masih Jadi Uler Ngawur Mangane Ngawur Tapi Setelah Berubah Jadi Kupu Kupu Makannya Selektif Dia Hanya Mau Makan Yang Halalan Toyiban Mubaroka Hanya Sari Sarinya Bunga Yang Mau Dia Makan Kehadirannya Bukan Menebar Ancaman Tapi Membawa Harapan Kabe Wong Seneng Ngambik Kupu Malah Lek Jare Wong Congkup Simbol Keberuntungan Oman Yang Dileboni Kupu Tangan Dia Cule Kupu Kata Oleh Due Ini Mau Tanganku Dia Cule Kupu Meneng Meneng Kehadirannya Penuh Dengan Harapan Dia Bermanfaat Karena Membantu Proses Bunga Untuk Bisa Menjadi Buah Ini Tanda-tanda Kalau Romadonya Sukses Romadonya Diterima Allah Romadonya Berhasil Asale Uler Terus Ngendong Maringun Nodati Kupu Sayang Akeh Dulur-dulur Guong Congkup Kene Asale Uler Ngendong Marintong Gak Dati Kupu Tapi Dicodot Nah Bulan Sesudah Romadon Namanya Syawal Ini Secara Bahasa Artinya Berkembang Dan Meningkat Nah Kaitannya Dengan Acara Malam Ini Mari Kita Meningkatkan Pendidikan Anak-anak Kita Dalam Bahasa Sekarang Disebut Regenerasi Manusia Ini Yang hadir Manusia Semua Apa Bukan Menung So Makhluk Yang Paling Mulya Lantimulyak Nodini Gosti Allah Allah Masih Allah Muhammad Manusia Ini Makhluk Yang Paling Mulia Dan Dimulyakan Allah Cuma Akhir-akhir Ini Banyak Manusia Yang Menurunkan Derajatnya Sendiri Karena Dia Ikut-ikutan Kelakuan Dari Makhluk Yang Derajatnya Lebih Rendah Dalam Hal Ini Binatang Akeh Wong Sing Ngedukno Derajate Dewi Mergo Tiru-tiru Kelakuan Makhluk Sing Derajate Lu Hendek Kewan Yang Hanya Menjalankan Proses Reproduksi Tidak Memikirkan Proses Regenerasi Gak Paham Kita Regenerasi Itu Melahirkan Anak Historis Kalau Reproduksi Cuma Melahirkan Anak Biologis Regenerasi Regenerasi Itu Melahirkan Anak Historis Anak Sejarah Anak Zaman Anak Yang Mampu Mengukir Prasasti Dan Prestasi Bisa Jauh Lebih Baik Daripada Generasi Sebelumnya Kalau Reproduksi Itu Hanya Melahirkan Anak Biologis Anak Biologis Itu Anak Hasil Dari Departemen Perpetingkringan Metingkring Dati Anak Metingkring Dati Anak Kita Seolah-olah Terdidik Hanya Untuk Kepentingan Kapitalisme Dan Materialisme Saja Gak Ngerti Meneh Segala Sesuatu Diukur Dari Materi Sampai Kesuksesan Dan Keberhasilan Pun Diukur Dari Materi Saya Lak Untuk 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 Dianggap Berhasil Dianggap Sukses Itu Kapan Duit Duit Gimana Ponggih Uang Dihormati Merga Dihormati Misalnya Ada 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 Dihormati Masih Tidak Pinter Akhlak Dihormati Dihormati Pinter Akhlak Api Kok Melarat Dihormati 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 Selamat Padahal Kadang-kadang Dihormati 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 Tersinggung Bisa Dihormati 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 Coba Kayak Merga Tantangan Masyarakat Dihormati Mesti Tersinggung Dihormati 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 Misalnya Ada Tpq Dihormati Terus Dihormati Yang Nanggung Bisar Yang Bayari Guru-guru Tpq Dihormati 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 coba lihat kematiannya, yang ribut di kuburan sampai ngeduk kuburan perrengkosan itu yang sugi atau yang melarat melarat yang sugi kadang-kadang ada orang di kuburan, tapi tidak kira-kira kamu ngeduk paling banternya ngungut, ngejerutah cepat ini mendung, mumpung gara-ngutan gaya ngurusi tambang kubui, dari yang ngeduk, ngejuruh, tak huru-huri nah sekarang apun segala sesuatu diukur dari materi orang itu ya, apa ini? jadi orang itu sukses, berhasil, merantau setiap petang tahun, mulai sembangun rumah tingkat telu, tukum mobil mewah berhasil, 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 berhasil sukses coba, ada orang tambah tuwa, tambah sergap ngaji, tambah sergap tikir tambah sergap sholat jamaah, tidak mulai-mulai di masjid tidak ada orang yang mengharapkan sukses baiklah sukses, tidak mulai-mulai di masjid tidak ada, malah dirasainya, ambil orang cukup baiklah tidak mulai-mulai di masjid, kita harus kerasa, kita mati jadi orientasinya hanya soal penghidupan, bukan masalah kehidupan sehingga orang sekarang dari segi penghidupan rata-rata sudah baik tapi dari segi kehidupan makin memprihatinkan Allahumma silih Allah Muhammad zaman bingung antara penghidupan dan kehidupan penghidupan itu cakupannya pada materi sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, duit, termasuk Departemen Perbadokan itu penghidupan tapi kehidupan itu cakupannya rohani, moralitas, mental, spiritualitas, akhlak, kemanfaatan, kebarokan itu namanya kehidupan Bapak Ibu Baru Jamaah, soal penghidupan orang-orang ini bisa api-api dibanding orang BN jadi orang-orang ini secara ekonomi secara finansial seperti apa ini? orang BN itu melarat-melarat BN makan segopote lawani wak pete itu tidak dino-dino becek, tidak keturutan pengen makan segopote lawani wak pete ini tidak payah selamatan, tidak keturutan makan lawani telur goreng, lawa dadar sehingga ini tidak kopior gitu makan buah yang sehingga ini sisanya coda orang BN seiki itu sehingga butuh makan menopoe keturutan butuh makan buah sudah menopoe keturutan tidak pun, tidak pun BN orang BN itu rata-rata penyakitnya mergok kurang makan rata-rata mulanya seperti periksa dengan dokter diwara makan sehingga panganan itu tombo masih tidak enak-enak dipakannya seperti waras lora ini mergok kurang makan sehingga orang BN itu penyakitnya rata-rata mergok kakean kakean makan mulanya mereka beriksa dengan dokter terus tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini saya makan ini saya makan ini saya makan cumi-cumi saya makan urang kolesterol saya itu saya makan kacang saya makan pelinju asam aurat saya makan kakean makan eh kelambi ya Allah orang BN ini kelambi ini saya tuku kelambi anjar setahun pisan ya riyo-yong ini ini anak orang suge riyo-yoyo itu tuku kelambi anjar anak orang gak duit masih riyo-yoyo kelambi lawas pengen ganti ya diwenter yang penting rupanya berubah deh saya itu Masya Allah pemanah orang BN itu seminggu lagi online yang 4 saya itu lundi ada orang kelambi ini yang lundi pemanah itu Pak Riyo-yoyo model-model kelambi apikulah omah yang tempat ini apikulah nah zaman yang kadang kadang rum型 sebagai omah Anjar yg asli ada perasaan sampai omah Sambahan ini apik cuma pasti untuk orang bangun omah masih pacar sampai sama-sama akhirnya kita elek, cuma salah posisi sama-sama pengen kita apa ya geser, jejer sama-sama yang ada elek orang apa elek, sama-sama ada wajahnya orang orang bisa kita ganteng bisa kita elek, bisa kita ayu, bisa kita elek tergantung jejerannya, apa sih? mas, sama-sama jajer orang ganteng-ganteng, ya kita elek sama-sama jajer orang elek-elek ya kita ganteng mulanya ibu-ibu sama-sama yang pengen kita ayu, aku pesen sama-sama lunggo-sak lunggo yang hati-hati, gue lalu rombongan elek pakai apa-apa rombongan elek yang dilesep di tengah-tengah kita ayu dewi sama-sama, lek dijajeri orang ngayu, ngalinggon bahaya itu lek diterusnya artinya gini, secara penghidupan orang sekarang rata-rata udah baik tapi dari segi kehidupan, Masya Allah memprihatinkan moralitas kita kalah sama orang-orang dulu akhlakul karimah kita kalah dengan orang-orang dulu manfaatnya hidup kita kalah sama orang-orang dulu barokai urib kalah dari orang-orang gini panggil woi nah pun termasuk akhlaknya anak-anak kita nyon ngapunten regenerasi akhir-akhir ini jadi terhambat karena kemajuan zaman kita hidup di zaman yang disebut zaman digital zaman milenial milenial eh buh kak gateno kok tinggal mau duntah ya sungkan lagi diluk mesti dirasani lewarang diluk eh ya Allah ya Allah kita hidup di zaman yang disebut dengan zaman digital zaman milenial ngapunten ngapunten mulanya kitabnya orang-orang ini duduk fathul qorib duduk fathul mu'in duduk fathul wahab tapi fathul whatsapp raudatul facebook kifayatul instagram hidayatul twitter karun nihayatul tiktok guru besarnya seh google radiyallahu anhu ya Allah mulanya ngaji nih wong saiki ngaji nih wong bian sejek wong bian ngaji bener-bener ngaji wong bian ngaji ngedep kitab ngedep kiai ngedep guru ngesai maknani setiap keterangan yang disampaikan betul-betul diperhatikan dipahami dihafalkan dan diamalkan mwong ngusak ini enggak kia ini ngaji jamaai selfie lakai ini kudung pingin mau ngenang kia ini serius jamaai update status kia ini konsentrasi jamaai gak story kia ini ngaji pertentangan jamaai tiktokan mwong saiki nguno kok modelnya sehingga manusia sekarang ini dituntut untuk bisa menjadi manusia-manusia siluman kok manusia siluman kok manusia siluman lah hidup di dua alam hidup di dua dunia kalau orang dulu kan hidupnya hanya di dunia nyata saja tapi orang sekarang disamping hidup di dunia nyata malah lebih banyak hidup di dunia maya betul melalui sesuatu yang sering saya sebut sebagai setan gepeng yang setiap tangan sudah pegang namanya HB ngapunin ngapunin jujur mawan aku ini akhir-akhir lagi diundang ngaji ini aku mikir si malakama leonok panitia ngomah terus ngundang ngaji nguntin aku kula si malakama bingung antara tak terima dan tidak dilema katanya tak terima hati kok gak cocok katanya tak tolak kok ya jaman ngomong gimana pikiran mula duit ngono orang cukup padahal aku ngaji nanti ya itu gak tahu mikir duit lelah apa terus dipikir panitia kok kurang penggawaian pikiranmu rumahnya ya itu lah jadi leonok ngomong ngundang itu aku dilema gak terima tak tolak katanya tak terima kok gak cocok karo karepu katanya tak tolak kok yuk sembuh sambil tate lambe kok yuk gak terima gak terima gak terima gak terima gak terima ini bro orang diundang ngaji waktunya yuk maksud aku katanya mau diundang ngaji gak ada maksudnya tapi letak terima itu kok yuk gak cocok karo karepu hati karepu ngaji 100% di dunia nyata tapi rata-rata jamaah yang saya datangi dimana-mana jamaah yang saya hadapi itu mayoritas sudah hidup di dunia maya nyata ini udah takut HP DWDW aku ngomong langsung kau ngedulenan HP lah aku yang gendeng nah gara-gara HP itu pula maaf-maaf orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur ini apa tidak aku takut HP sampai lewat tengah malam sampai dini hari lihat orang bihan diundang HP diundang TV turunnya sore-sore orang bihan ini jam jam sepuluh jam sepuluh sudah turun karena ini rata-rata wakil anaknya orang bihan lah kan turunnya sore ibu berarti suang itu tidak bisa diundang HP orang dulu itu tidurnya jam 9 bangunnya jam 3 orang saya ini kuali tidurnya jam 3 bangunnya jam 9 sehingga banyak yang sekarang subuhnya pada kesiangan usul li farta subhirokatini mustaqwilal kubilati kerinan lillahi ta'ala coba woi woi gara-gara HP itu pula sekarang banyak anak yang tidak menghormati orang tua banyak anak yang berani sama orang tua banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tua banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tua ayo dijawab anak sampaian lu woi tidak berbakti kepada orang tua yang tidak HP ini lu woi menurut kepada orang tua yang tidak HP ini lu woi sering mau cokur aneh yang tidak menghormati HP ini syukur juga enak seperti ini lapo anak-anak yang ada soalnya maknya yang ada bapaknya yang ada bapaknya yang ada aduh arek bihan itu mari maghrib sudah menghormati seling kemana? kalau ada orang yang diukur panggungnya roto-roto arek bihan tuh ini bekas-bekas arek cilik ini ini adalah mantan arek ciri kabih ya bihan mari maghrib yakin aku ngaji kabih apa mari maghrib ngaji kabih arek bihan bu apa? soalnya bapaknya ibu yang ngaji orang tua bihan dari mari maghrib ngaji gremeng-gremeng ngaji kadang orang tua bihan tidak meripati kayaknya kocomoto kawan orangnya kawadih ini nanggutilah ublik itu lampu ublik ngaji ini orang bihan makanya anak zaman bihan dari mari maghrib ngaji apa? tak iki kadang anak itu berang ngaji ya kan ngaji ya yang ibu tiktok kan itu jenis ibu gendeng cek ya kan enak sama di apa dia berani ngaji ngaji ya ngaji ya ngaji ya ngaji ya ibu tiktok kan berangkat tapi ngarepi ya ngomong ibu gendeng woi woi luarek bihan ngaji yang seru seregap seregap di masjid seregap musholah sampai aku turuh langgar turuh masjid itu mantan-mantan yang turuh masjid ngake itu seregap seregap celatnya sama ya mengurangi masjid ngapa? itu yang guy itu seregap seregap di masjid seregap seregap di musholah walaupun masjid mushollah selek-elek kurang ada listrik kurang ada speaker yang enak kurang ada si pikirnya dicorong nih lo corong gak yakin apa naki nentek suaranya bindeng-bindeng Allah Akbar Allah Allah Akbar aku lalu aku lalu kapan ada ayo nak, ayo nak, ayo nak, masjid nak ayo nak, masjid nak, bapak ini sekalungan sajadah, anaknya melu misalnya ini enggak sepikirnya pahlawan terbang terus ini enak Allah Akbar Allah Akbar gak enak ya gak lari sehingga rai larang ya enak apa? iya sana ya iya eh, halo misalkan ini ada azan, kadang-kadang bapak ini ngobrol anaknya eh, kopengmu gak kering wajan lah eh, gak kering wajan tak kopengmu ayo di masjid, tak antemi kan ke masjid kan ayo, bapak ini budal di warung anaknya di masjid waktu diantemi bapak ini tapi kalau ngeram, dik ini di warung aku dikau di masjid, bapak tajak jadi ada bapak itu tajak-tajak ada anak itu salahnya di anaknya lu gak sadar, dik ini itu peranakannya tajak nah samanku gak melu nyangon, yuk akan canggam samanku meneng eh, gara-gara habis itu pula sekarang dunia jadi terbalik lak bian, orang tua kendal ngongkon anak saya malah anak yang kendal ngongkon orang tua mungkin apa mungkin? anak bian gak wani ngongkon orang tua anak saya kawendal kendal ngongkon orang tua jadi terbalik saja jadi semunkan orang tua jadi terbalik saja anak kendal ngonggon orang tua bian anak manut orang tua diego bareng saja, orang tua manut anak urusan sekolah, orang tua manut anak urusan 없어요, orang tua manut anak sampai urusan rabu, orang tua manut jadi terbalik saja terbalik saja, mau tidak? kelem tidak kelem, mau tidak paksa seperti ini? hmmm saya ini malah anak manut eh saya ini malah orang tua yang manut bebasan kebo, nyusu, gudel ya apa cara ini orang gudel ini gaur matupendili apa ini yang berlarah? dulu anak berbakti kepada orang tua sekarang malah banyak orang tua yang berbakti kepada anak, coba anak udah dikandung dilahirkan dibesarkan diasuh disekolahkan diantarkan sekolah rung puluh meter diantar jemput padahal dia ibu ini sekolahnya waduh melaku dia mulai ibu hebat-hebat diantar jemput sekolah rung puluh meter diantar jemput terus menerima anak di sekolah sampai sekolah anaknya diomong, sudah ya sayang masuk kelas dulu nanti kalau pulang mama jemput sekarang mama mau tandur nanti kalau mama pulang mama yang jemput papamu gak bisa karena papamu masih mendaud coba coba kok kuliah didaftarkan kos-kosan dicarikan pekerjaan dicarikan dibelikan nikah dikawinkan punya anak dimongkan mbah-mbah dalam ngomong putu gitu bian gak ada mbah ngomong putu lapo anaknya mana mbaknya melok mana seman bian loh kok gak enak sih loh gimana kok sampai ngarep burinnya gak enak lu bian gak enak mbah ngomong putu gak enak lapo anak dewi mulanya ibu zaman bian tangguh tangguh ibu zaman bian ini tangguh tangguh ibu sekarang itu rapuh ya Allah ya Allah maksudnya kenapa mbah-mbah udah ngomong putu orang urib tambah tua tambah loro urib tambah tua ini harusnya ditambah mulia mbah wajahin sampanku ngakeng-ngakeng ibadah desangu dilengkak sowan goni gusti Allah malah keploro maksudnya orang tua profesinya jadi MPR ngomong putu resik-resik bayarannya telung em mumat-mumat mencret tambah tua tambah loro uang gak kalah kalau pitek seandunya gak ada bapak pitek tanggung jawab gak ada gila aku kapan bapak pitek tanggung jawab gak ada bapak pitek tanggung jawab yang ada pitek ngodaki babon ngodaki doro ngelau bayu babone pepet nopager kepepet cocok cek ngai celingkrik gasak jebret bareng gasak medun ambe gaber-gaber yuk penelitian berkui minggat jagone ratanggung jawab belas ramikir tapi mbok babon sukses mendidik anak-anaknya jadi hebat mbok babon mbok pitek wayah ngendok ya ikhlas wayah angkerm ya khusyuk ada babon ngendok ngendok ikhlas angkermi khusyuk ngendok rolas bareng gak stress nyantai anak dididik dididik menghadapi tantangan kehidupan yang wedok anaknya sukses jadi babon hebat anaknya yang lanang sukses jadi jago gagah tanpa ngerepot ngerepotin mbak makanya gak ada mbah pitek ngomong putu kalau mbah cungkup ngomong putu lho berarti kalah kalau padahal selama bapak ibunya masih ada putu kok dimong mbah sulit jadi orang sukses angel jadi orang hebat putu yang dimong baik janji bapak ibu aja angel jadi orang sukses makanya tolong ya mbah mbah yang dititipi putu balik putu lho kepingin putu hebat balik lho anakmu tak balik lho lho dikongkong nanwar jahit aku tanggung jawab lho lho kepingin putu hebat soalnya mbah itu tidak didesain untuk mendidik cucu mbah itu dicetak untuk mendidik bapak ibunya putu lho lho mbah yang putu tidak dididik terjadi itu cuma telu yang penting putu anteng meneng seneng orang dididik cuma dimong tidak mungkin hebat balik putu aku dengar balik putu lho 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 lah apa bu tidak sholat jamaah jamaah apa yang sewekku diganduli putu kok tidak sodaka yang apa yang dua kini nggak pengajian yang apa yang direpot orang tua ngomong putih, orang tua goblok jujur ya, umpah ngomongin, umpah ngomongin, umpah ngomong aku sudah di putih umpah ngomong aku sudah di putih terus anakku ngomong, nitipna bah, nitip putihnya dimong lihat, lihat, satu jam, satu jam sedihnya, satu jam gak apa-apa tapi kalau ngomong terus anakku gak ngomongin sorry bro tugasku ngomong dirimu, gak ngomong putih mah, putih tanggung jawabmu anakku bantah, berarti mbah gak sayang ngomong putih oh sayang aku ngomong putih aku lu seneng nyawang putih aku nyawang rupamu belengger ya mergoh aku sayang ngomong putih mulanya aku ngomong kan dide mergoh ini aku yang ngomong lihat aku yang dide putihku gak bisa hebat aku pengen putihku lu hebat timbang awakmu nomor lu aku gak tegak karena anakku melibu nerokok gara-gara gak tanggung jawab dikai Allah amanah rupa putih paham? paham? lihat terus jadi untuk kelancaran regenerasi demi suksesnya regenerasi saya sering sampaikan ada rumusan sederhana mari kita renungkan bersama-sama kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervaritas karena bapak dan ibunya tidak jelas orang-orang yang tidak memperhatikan moralitas apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas waktu mengandung ibunya tidak ikhlas setelah lahir tidak diberi asi dengan tuntas tidak dididik oleh ibu yang cerdas tidak dimasukkan ke lembaga pendidikan yang pas dan berkualitas apalagi hidupnya di lingkungan yang keras tapi tidak tegas terlebih dekat dengan narkoba dan miras kalau anak sudah memasuki usia pubertas jika dilepas ke alam bebas kalau anaknya pasif biasanya jadi pemalas kalau anaknya agresif biasanya jadi beringas terlibat kriminalitas dan jadi pengganggu kamtip mas ini ini kata-kata akhirnya as, 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 as ini wangil mulanya yuk ingin murah yuk ketua RT mu kan cerama ini jo, mungah jo halo ayo coba tak terangnya ringkas-ringkas saja ya karena waktu kita terbatas kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervaritas bibite elek, bibite orang unggul karena bapak dan ibunya tidak jelas tidak jelas islamnya tidak jelas imannya tidak jelas akhlakul karimahnya tidak jelas takwanya tidak jelas nasabnya orang-orang yang tidak memperhatikan moralitas apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas contohnya anak hasil dari pemilu perkawinan hamil dahulu tengkik diri meteng dikik rabi kari oh masuk yang ngekik kudadini halo halo diterusnya sarunga gak kira tak kena kan tak kaya gak mau sholat waktu mengandung ibunya tidak ikhlas ini bedanya anak bihan kalau anak saya ini anak bihan akhlaknya api-api gak ada pengajian bengak bengak ini gak ada halo 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 lapa arek bihan akhlaknya api-api soalnya orang tua bihan akhlaknya api-api ibu zaman bihan hamilnya ikhlas-ikhlas anak saya ini rodok nakal-nakal soalnya ibu zaman saya ini mateng itu gak patah ikhlas mateng kok gak ikhlas eh, di ibu bihan ngapun itu hamilnya ikhlas-ikhlas bihan ya ada orang wedok dua anak waspitu laki-laki sakit anaknya waspitu yang kerosoknya gak enak itu pijat pijat sih loh terus kalau daging pijatnya diwara duk abang ini gak apa-apa kok duk petengmu gak apa-apa abang ini isi meneh isi meneh isi meneh aku mateng mana aku ngguh ya iya ya mbah iya melakukan ketorong ini loh, ini loh, ini loh alhamdulillah kok saya bisa ya mbah semeneng mulai yang gue ketuk buju ini loh mas, mas, mas berita baik pak berita baik apa? aku mateng mana ngelanang yang semeneng ngelanang didudul bokang bujuku pinter bihan wana berarti ibunya seneng bapaknya ya seneng anak saya kandungan ini loh wong tua loroh ini ridho alamat anak nombor ridha nih gusti ridho Allah fi ridho waliden apa wong tua loroh ini ridho gusti Allah ya ridho anak saya kandungannya bapaknya seneng ibunya seneng bapaknya ridho ibunya ridho alamat anak ini disetel Allah jadi anak siapa saya kak ada orang yang duduk anak lagi loroh ini loroh ini loroh ini gak enak beriksa dengan dokter beriksa dengan dokter beriksa dengan dokter diomongin mbak perutnya gak apa-apa mbak selamat mbak ya mbak positif yang aku gangguya itu tambah kaget innalillahi wa innaillahi roja iya nombor yang loroh yang lorong elus peny transmission tokternya gak tambah bingung ya heroes karena olamat sampai ketawa kalau bisa malah takau om pukuluh ya kan aku sampai berbicara dokter kok ngak berbicara akhirnya dokternya dijelaskan mbak listoris ketika berbicara terbatas gak jadi awas kefas kefas berutilan yulun mulai sedih ya Allah, ya Allah, salah meneh menceh cuwe, tekan nomai, katanya ngomong si ngelanang, ini mau ngomong kem pasti bangganin kok orang-orang yang ngerti akhirnya no wekat diomong no, mas aku katanya ngomong sama nojak mangkelnya apa? temen sama nojak mangkelnya apa sih apa ngomong no? kok sama nang mangkel? enggak, enggak, apa, apa aku matang mana kok he? enggak bisa matang ngomong si ngomong si ngusrak ya dikne enggak bisa matang lo pelmu gak buk umbe, pelmu gak buk umbe ya mas mas, tapi aku ngurut lo keliru gak jalan nengeneng, tak urut ngewa ngomong si ngomong tambah maurang oh anjanya goblok ini aku lalu panahnya sih gak melek, matamu itu gak melek ayo coba oi anak seakan tidak diharapkan kehadirannya oleh orang tuanya anak seakan yang kandungan orang tua tidak mengharapkan kehadirannya orang tuanya gak rida alamat gak bakal nyambung nang rida negosi makanya tolong ibu-ibu yang hamil yang ikhlas terus yang hamil tirakat oi ya Allah ibu zaman biannya waya hamil roto-roto tirakat mulanya anaknya minimal akhlaknya apa enggak lah kalau pitik baben kok ini hei pitik baben itu ingin anaknya dadi aku tirakat ibu ceritanya laknya itu pitik baben itu begitu ngendok ini nonton ngendoknya itu kaget lho lah anakku kok gak bodoh sampaigaku anakku kok bunterser ini ya apa ini aku mangannya anakku ya apa anakku nya Melaku ya apa kaget ini makanzier begitu berdoknya pitik bab ini langsung ngomong possible kok 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 gak cocok dulu kok 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 gak cocok Sokong ngomong persis Sosyeh aku misananya baban Kok gak cocok ruk raised ko-ko...betok,...ketok Itu hasilnya, ko...gak cocok Kok gak cocok sampai aku sih hangku Laku ada yang dah nih anakku, kok gak ada Aku kedua cucu anakku kok gak ada Aku kedua swivi anakku kok gak ada aku enggak sikil anakku, kok enggak dua anakku aku cocok sama aku, aku podo sama aku apa caranya? aku aku tirakat akhirnya babonnya tirakat melalui proses yang bahasa Inggrisnya the angkrem babon angkrem itu tirakat, ini topo dengan petarangan mulanya menang dengan petarangan kita bisa menganggap sepaling. itu yang orang bian itu meninjauh cipta mandeng pucuk yang krono megak baban lalu sanggo madep mantep merengkang mur bawah sesu mulanya isu dari saktimondrogunora terdastapak paluning pandilan deping gurindo otot kawat balong, wasi kulit temboka, kering teoli, huyu bensin isinya caka listrik seb matarangannya buat anggap menang mereka ingat belakang belakang tapi lo gak percaya kalau Masa piring irgendwann terus menyembigai Illumin shara Allah Pan Flint aku lagi ditotol cedet, ya Allah eh, dia ini tirakat posa mulanya gak mudah-mudun itu ke petarangan babon wajah angkrem kok tirakat, dia juga pinter anaknya gue hebat-hebat, itu gak tau dia ini gak mudah-mudun itu ke petarangan mudunnya arang-arang tapi ngelak sahur kalau buka kalau mau makan sahur, makan buka angkrem aja, dikir aja ada babon kok pinter halo, wajah ngelak makan diguduh karena jago, melewanyu diubur jago, direk-direk di jago melipir-melipir, melawanyu ambil ngomong peraih mas, angkrem kok godak sampai jago, melewanyu tembok dukur, melewanyu dipelewanyu melewanyu padahal biasanya gak bisa dia mencolok tapi lihat pas wayah tirakat kaya dari kesaktian melewanyu jago ini apa yang godak gak bisa ada babon kok kaya ngono engkau kayak buntas netes kabeh, dengan anaknya burus-burus api-api sebaliknya ada babon yang angkrem kok bintu rakelem topo, rakelem tirakat mudah-mudahan ke petarangan mau makan makan, tidak ada lagi gurme wayang boleh makan, diguduh ambil jago direk-direk jago malah bokongnya diengkok-engkok ambil ndut 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 melakunya mekeh-mekeh babon gatel tidak ada lagi tidak ada lagi yang bongkar woi paham bukan? tidak ada lagi yang bongkar ini mulanya bu sama seperti ember hati rungoknya kok seperti pengen anakmu api-api itu sama seperti yang hangkrem hamil tirakat riayat tidak? tidak tidak bapaknya yang melindungi maksudnya diangkrem bapaknya malah meladungi babon liyo tidak mengurus sepertinya tas mariri yoyo, kok gak gede-gede sarung sama yang ingin lakukus, domari itu sarung dewe-dwe bagi-bagi sarungnya itu mene-mene ingin lho sepertinya tas mariri yoyo, sarungnya hanyar-hanyar kabar itu lho, saya dengan dukur panggung, sarungnya hanyar-hanyar kabar ngaji, sementing, 10% apa-apa, sementing lakukus sarung hanyar Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad dilanjut oke, begitu lahir tidak diberi asi secara tuntas ini yuk, pengaruh melebung anak bian, nakhlaknya api-api soalnya ibu zaman bian, aku lak duwe bayi lak maringi asi, ini aku tuntas haulaini gamilaini dua tahun anak bian itu, segede-gede itu, saya ngemi kadang saya kelas 6 lho nganti kelas 6 lho saya mendel malah ibu riku itu sampai saat ini sampai saat ini terus-terusan ibu zaman bian, aku telaten, mulai ngemi iya sampai rung tahun kadang lebih nganti disapeh-sapeh nanya setiap tahun lebih kelas yang ngemi iya wess, pokoknya mau dikeinjit mau calon pas semuanya lah dikeinjit ya tau butrawali terus wah mauni anaknya gaber-gaber sampai disape-sapeh dulu makanya anaknya ape-apeh ngapun, saat ini kadang ibu-ibu udah kemenyak di bayi itu dikeinjit rongulan, telur rongulan kemarin ada wess itu ada pabrihan itu padahal pabrihan itu produk dan olahan dari susu, sapi jadi saat ini ibu-ibu yang ada program sapi nisasi orang itu, lah anak kok di susu ini sapi gede ini ada di anak ya anak uang tapi nyusu ngulauwatehnya kok ya pedet ini temen ya eh, sempurannya aku gak ada ngomong sama anaknya sapi-sapa kita ada anaknya sapi apaan seratus persen dikeinjit susu buatan ini gak ada dikeinjit asih babar pisan tonton ya anaknya ketoknya ya sewehat ketoknya peletik-pletik-pletik nyewatos anjanya balungan pedet tapi akhlaknya ditenu no loh, ini pedetnya masih ngomong nah kalau kalau budal sekolah gak berangkat malah ibu ane disundangi kalau ngaji gak berangkat, bapaknya diselenti anjanya pedet ya Allah ngapunten, ngapunten ayo kalau ibu e ada halangan misalnya asinya gak keluar atau ibunya sakit sesuai petunjuk dokter gak boleh ngasih asih ke bayinya nah, caranya disusoknya orang-orang orang gak kok disusoknya orang-orang sapi orang-orang pedes orang-orang disusoknya orang-orang orang-orang makanya sampai seperti ini Islam ini kewantan hukum rodo dulur, tunggal, susuan sangking pentingnya oleh ibu e berhalangan ulur karena suatu hal gak bisa ngasih asih kasih asihnya orang lain gitu loh bu wong pokoknya wong paham tak gak? lah susu buatan pabrian kalau sifatnya hanya membantu gak apa-apa monggo say sifatnya membantu nambah protein nambah gizi tapi kalau 100% murni disusoknya aku tahu aja soalnya aku pembentukan karakter loh ya gue jajar aku sapi siapa dusi Allahumma silih ala muhammad Allahumma silih ala muhammad bu bu di mi'i puterannya cengsek bayi dua tahun aturannya dua tahun diupayakan labos ya kalau dikongkong sampai rong tahun Allah itu wis canggih di mi'i malah sehat berarti sirkulasi lancar malah sehat dia gak digaik gampang penyakitan sampai kena kanker bayi udara barang itu bu ambilkan maneng di mi'i digaik di mi'i tambah sehat bentuknya barang tidak api ini kendor ya apa ya gembok-gembok kenceng kendor-kendor malah sehat ganjarannya wakai itu lima suat mi'i atuh hasan sehat sedotan sehat sesepan 100 ganjarannya gak kering hitungi sampai serut 100 serut serut 500 serut 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 500 ayo coba makanya kalau ngemi'i kalau sangguk kalkulator lah ngk kroso serut pengpiro ngk pirang serutan di total lah apa mana anaknya sampai kuliah ganti capek sakpiro ganjarannya terus tidak dididik oleh ibu yang cerdas Allah ma'as para jamaah pendidik anak itu bukan bapak sorry bro yang di belakang saya tapi pendidik anak adalah ibu ibu adalah madrasah lembaga pendidikan yang pertama dan paling utama bagi anak anaknya sorry bapak kita sama-sama laki-laki tapi kita harus fair kita harus jujur bahwa urusan anak bapak-bapak itu hanya penanam saham hanya tanam modal semuanya adalah ibu pendidik anak itu adalah ibu memang laki-laki dengan perempuan kalau sudah punya anak itu beda perempuan kalau sudah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai bapak laki-laki kalau sudah punya anak yang ya Allah ya Allah ya Allah ya aku sampai keliru ngomong gara-gara nyawang ngarek itu loh tulon yang gak karo-karuan Perempuan kalau sudah punya anak itu lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri Kuatan naluri menjadi ibu daripada menjadi istri Beda dengan laki-laki Laki-laki kalau sudah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak Laki-laki kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak Ini tidak dijelasin juga tidak paham Kita tidak perlu Laki-laki yang sudah punya anak Laki-laki kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri Mula-laki yang sudah punya anak daripada sebagai buju Bapak sangat kaget, sangat manggil Laki buju dengan anak cilik, tidak apa-apa yang tidak ada Laki-laki yang sudah punya Karena dia sedang menikmati profesinya sebagai ibu Beda dengan laki-laki Laki-laki yang sudah punya anak yang lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak Tidak ada yang menguruskan anak Tidak ada yang malah mengeri Kecil kecil tiga Ayo, ditinggal mati buju untuk anak cilik-cilik telu Yang dipikirkan orang itu apa? Anak Ngeramot anak, didek anak, gedek anak Ayo saja, bapak-bapak, orang lanang Ditinggal mati buju untuk anak cilik-cilik telu Yang dipikirkan apa? Ditinggal mati buju untuk anak cilik-cilik telu Ditinggal mati buju untuk anak cilik-cilik telu Itu harus hebat Harus bisa menjadi tiga ibu secara terpadu Allah mahasilina Allah Muhammad Harus bisa jadi tiga ibu secara terpadu Kok tiga ibu? Ya, pertama ibu kandung Kedua ibu susu Ketiga ibu guru Ibu-ibu panjenengan harus bisa jadi ibu kandung yang ikhlas Ibu susu Eh, yang tuntas Ibu guru yang cerdas Harus bisa menjadi ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas Ibu susu yang menyusui dengan tuntas Ibu guru yang mendidik dengan cerdas Di usia emas Pasti anaknya hebat dan berkualitas Mengkancing Nabi ibunya juga tiga Ibu kandungnya Siti Aminah Ibu susunya Halimatus Sadiyah Ibu gurunya Ummu Aiman Lain anak-anak sekarang kan enggak Ibu kandungnya Siti Ibu susunya Sapi Ibu gurunya Waifi Makanya jadi ini yang ngono iki Woi Woi Ini ku penting peran seorang ibu Yang terakhir Gak cepet diopong Sek jam setengah ya cepet Masukkan ke lembaga pendidikan yang pas dan berkualitas Jok ngawur Bok Bok Gak bener Karun duwe anak bener tapi gak pinter Gak melekaru Berarti anakmu yuk gak pinter yuk gak bener yuk gak bener yuk gak pinter Halo Petunjuk Qur'an ini ku ikrok bismirobbiq Ikrok bacalah Kan pinter Bismirobbiq Dengan menyebut nama Tuhanmu Kan bener Pinter gak bener Keblinger Bukti ini Yang merusak tatanan itu itu orang goblok Tapi orang Yang merusak tatanan itu itu orang goblok Orang pinter Yang nguripin bingung orang itu Orang pinter Makanya saya berani bersumpah Yang merusak hutan di Indonesia ini Bukan orang hutan Alhamdulillah Yang merusak alas itu duduk ketek Duduk bedes Tapi orang pinter-pinter yang kelakuan ini luwe helek Timbang Gak mau ngomong bedes itu juga karunnya orang aku Bener loh Bener loh gak pinter Yang gue ada orang Ya weh Gak mau ngomong Laksa ini Anaknya cek pinter di sekolah Aku kurungu-kurungu orang pinter-pinter Kok roto-roto tau sekolah Cek pinter ngaji Pondok Gak mau loh Tidak ngerti Tidak ngerti loh Kiai 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 Mesti bingungu kan Bindungu ngek Saya kiai bak Untuk kiai 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 ok sekolahnya, ojo eman, bandani anak tidak biaya pendidikan apa ya? ada yang ada, ada yang ada sekolah dukur-dukur, ada yang lapoh bapakmu tidak sekolah nyatanya, ya urep ya bapaknya orang ikut saja tidak sekolah urep ketika tidak sekolah ya urep berguruh, tidak bu ojo eman, duitnya, bandani anak karena gelangnya itu gede kalungnya itu gede cahriyah, tpk, sepuluh bulan, sepuluh bulan enggak, nanti petong bulan yang ada apa yang ada? wang di wang cukup eh ibu tamat sanawiyah ya anaknya kudusarjana bapaknya bapaknya ngajinya cuma juru miyah anaknya kudusatam alfiah cita-cita lak ngunuh seh bapaknya TNI AD tani angkatan doran anaknya tentara nasional Indonesia angkatan darat ngunuh loh cita-cita itu eh ya Allah ya Allah wang tua ngeman ngetono duit gimbandani anak ibu keliru yang sama gimbandani anak sampeyan itu duduk rezeki sampeyan rezeki ini anak sampeyan yang sementara karo gusti Allah dititip na sampeyan sebagai wang tua ini lapo dititip na wang tua anaknya dorong siap, dorong kuat nyonggo amanah anaknya dorong kuat mulanya dititip na wang tua ini tak boleh nih tak boleh nih yang sama gak biayai anak sampeyan itu duduk rezeki sampeyan rezeki ini anak sampeyan cuma ambil gusti Allah dititip na sampeyan sebagai wang tua okeh loh rezeki ini anak yang dititip na wang tua ini wang tua gak ngerasa jadi okeh rezeki ini wang tua yang katutan rezeki ini ya Allah okeh rezeki ini wang tua yang katutan rezeki ini anak bukti bukti coba bapak-bapak yang buruk ini ilang sampeyan siap joko dorong rabi, dorong dua anak dua apa sampeyan ilang-ilang iya gak gablek apa apa kok gayae celonoi montol-montol disini duduk dua damen laras gak dua apa-apa sampeyan bareng sampeyan dua anak akhirnya terus iso gak dua rumah ini katutan rezeki ini anak ini katutan rezeki ini anak ini tuku tanah ini tuku kendaraan dua anak mana ini bangun rumah mana ini dua usaha itu mergok katutan rezeki ini anak ibu-ibu langsung sama biasa perawan yang dua apa ngiling-ngilingan ya gak gablek apa-apa 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 bareng zaman rabi dua anak yang ini malah dua dompet nanti-nanti dikempit dompetnya dua ini bangun kuyumu gak enak dua tas dua kulkas itu mergok katutan rezeki ini anak lho wang tua cek sadar wang tua cek eling ambil gusti Allah dikei simbol lah simbule ditemplek ada dada nih wang wedo yang mengerti katutan rezeki ini anak contohan wang wedo ini siap perawan dua ini yang terlalu peserit biasa yang menggerinjil sakti siap perawan orang ketempelan rezeki ini anak bareng rabi dua anak dikemii nyut muda gede mergok ketempelan rezeki ini anak dua anak mana nggemii anak mana nyut muda gede mana rezeki ini rezeki ini tambah dua anak mana yang menggeri anak wah ini messah ditambahkan rezeki ini anak bahan masih pegini ada dua anak ya kembali muda kempes muda kempes akhirnya ketika ngeri men Ancient ngelembreh kewer-kewer masih tinggi nibial luaranya tetap berosot soalnya gak katutan rezekinya rezekinya anak yang dititip di wang tua, dicabut sampai kusir Allah, langsung dikekna anaknya soalnya anaknya kuat, nyonggok orang antul ya kalau anaknya anaknya abis, kemanfaatnya gak cuma nangdonya sampai menenang akhirat, hiling-hilingan kemanfaatnya melebus warga merga syafaatnya anak soleh-solehah moga-moga anak-anaknya kuat, termasuk anak-anak yang bisa syafaatnya kuat, kuat kuat, 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 kuat nah sebelumnya kemanfaatnya melebus rokoknya gara-gara anak tuntutannya anak ada orang tua, persiapan katanya melebus warga diseretnya ambik malaikat gara-gara anaknya nuntut anak-anak di akhirat akan menuntut kepada orang tuanya ya Allah kami nakal kami tersesat karena orang tua kami gak memperhatikan kami aku gak ngaji di jarno ambik bapakku aku gak bisa sholat gak diulangi ambik ibuku aku anak wedok gak ngerti toharoh gak ngerti hukum-hukumnya hat gak diulangi ambik ibuku aku nakal maksiatnya ini gara-gara aku goblok gak dipinter ambik orang tuaku jadi aku sampai nakal ini gustiku kesalahan bapakku kesalahan ibuku akhirnya nuntut ya Allah berikanlah siksaan yang berkali lipat siksa yang kau berikan kepada aku untuk kedua orang tuaku kalau aku disiksa dan merokok aku itu ancik-ancek kegeri bapak ibu berikan minimal dua kali lipat siksaan yang aku terima anaknya bisa nuntut mikir kalau anaknya beling-beling ayo mereka menurut koran anaknya jadi ini papat anak sama itu anaknya yang jadi aduan musuh tanggungan orang tuaku musuh orang tua berbisa gak bisa bales buti orang tua apa maksudnya bales jasa orang tua itu mengkrah 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 orang tua orang tua di arah-arah warisan orang tua ini di tengok orang mati orang mati orang mati anaknya jadi fitnah menguji orang tua anak polah bopo halo anak polah bopo keperada aktivitas anak itu berdampak pada reputasi orang tua ada anak itu fitnah orang tua kadang bapaknya jenderal anaknya berandal bapaknya pejabat anaknya penjahat bapaknya ustad anaknya murtad bapaknya jadi polisi anaknya bandar ekstasi ini anak jadi fitnah ada anak itu zinatul hayati dunia perhiasan kehidupan anak pantes pantesan 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 menenangkan menenangkan jiwa dan siap menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ini harapan setiap orang tua menentramkan hati menenangkan jiwa dan siap dan siap menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa dalam bahasa umum disebut sholih nek lanang sholihah nek wedok ciri ini anak sholih-sholihah itu gampang bapak ibu anak sholih-sholihah itu tandanya ketika anak di rumah orang tuanya tenang ketika anak keluar rumah orang tuanya senang atau di wale ketika anak di rumah orang tuanya senang ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang anak yang tidak sholih-sholihah ketika di rumah orang tuanya susah ketika anak keluar rumah orang tuanya gelisah anak sholih-sholihah itu tandanya ketika anak di rumah orang tuanya senang ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang belenipisan khas ketika anak di rumah orang tuanya senang karena anak bisa berbakti ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang karena anak bisa jaga diri dan berprestasi yang tidak sholih-sholihah ketika anak di rumah orang tuanya susah ketika anak keluar rumah orang tuanya gelisah mikir anakku matu nanti matunya ambik sopa aku tidak ngonok apa-apa aku tidak ngelakani apa-apa sekali ibu itu itu pengalaman aku tidak aku biar nikau anak sampan termasuk sing di sampan anak di rumah halo sampan anak di rumah sampan ngerosok senang apa susah teman teman anak betul-betul bisa membantu orang tua membanggakan orang tua teman anak keluar rumah tenang apa gelisah ya moga-moga anak-anak sholih-sholihah al-fatihah a'udhu billahi minasyaitan al-rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim imaniki yumiddin iya ka na'budu wa iya ka nasta'in ihdina suratul mustaqim suratul ladhin alamta alayhim ghairil maghdubi alayhim walabdulillin rabhi gfir li wa liwalidah ya walil mu'minin amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin ala alih sallim radiyallahu da'barakah wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma jaal jama'ana jaman marhumah wa sulatana sulatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'zumah Allahumma jaalna min al-a'idin al-fa'idin al-salimin al-ghanimin wa jaalna min al-su'adai al-maqbulin wa lada jaalna min al-ashqiyai al-marudin Allahumma jaalna wa jaal awladana wa talamidana wa ahlana wa zurriyatina min ahli al-almi wa ahli wa ahli al-zikri al-islam wa al-ayman wa al-aisan al-zuhdi wal-war'i wal-ikhlas wal-istikwama wal-khayri wa sala fi darin wal-lada jaalna wa iyahum min ahli al-kufri wa shirk wa dhulmi wa fesadi wa sher wa dhair Allahumma arina al-haqqa wa rizukna atiba'ah wa arina al-ba'udil wa rizukna jidina Allahumma inna nas'aluk al-khayru kullah wa na'udhubika min ashshri kullih ya man biyadih al-khayru kulluh rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayyun wa ja'alna lilmutaqina imamah rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan waqina azab an-nar waqina azab an-nar waqina azab an-nar wa adakhilna al-jannata ma'al-labrar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya satar ya rabbil alamin jajallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma'uwa ahlu fadlis sub'ana rabbika rabbil aziz amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin atas suun lanyuan bangabun dan ikan ngakung setelah lepatan khilaf wa faqina allahu ayyakum lima ya hibbu wa yardah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamuala wabarakatuh